Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini kita akan melakukan pemasangan link stabilizer untuk Airpansa All atau 2011 kita sudah beli online ini linknya stabilizer ini made in japan ya dari produk 3.5 disini ada barcode nya yang kita memastikan keasliannya kita bisa scan barcode nya atau kita masuk ke alamatnya ini ini dalam satu kotak ini ada dua ya guys ada dua link stabilizer untuk kanan kiri produk 5.5.3.5 kita coba kita buka ada dua pemasangan plastik ini coba kita lihat kualitas bahannya kokoh guys berat dan lebih kokoh dibanding merek yang biasa tersebut disini ada labelnya juga nanti kita coba lakukan pemasangan tekanan kiri oke 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 guys langsung kita pasang untuk instabilisit nya sedangkan kita lepas bannya ya guys kita dongkrak lalu kita lepas agar lebih mudah untuk memasang oke guys setelah kita lepas bannya jangan lupa kita taruh disini untuk antisipasi jangan lupa juga pasang ganjal ya nanti yang akan dilepas ini link stabilizer nya kita siapkan kunci L ukuran 8 dan kunci ring atau pas ring ukuran 9 ya kita lepas atas 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 sama bawah kita pun menggunakan kunci sok 19 ya guys ya untuk membuka ini setelah kita kendorin sama kunci sok kemudian kita pakai kunci L8 kita masukkan sini kemudian kita lepas dengan kunci pas ini jadi jadi kunci L ini untuk menahan biar tidak ikut muter saat kita melepas umur 19 ini ya guys ya coba kita lepas ya oke guys sekarang ini sudah kendor kendor ini juga yang bagian bawah kita sudah kendorin sebenarnya kita ini dulu pakai mereknya Toyota ya tapi made in Thailand dan harganya lebih murah setengahnya dari merek 3-5 ini sebenarnya sebenarnya untuk yang kanan ini masih kenceng guys masih kenceng ini cuma yang sebelah kiri itu sudah kendor coba kita lepas dulu ya oh setelah kita lepas ternyata oblak juga guys ini pemakaian kurang lebih 2 tahun yang lumayan lah dengan harga lebih murah setengahnya kalau yang bagian atas ini masih sepan masih kenceng yang ini sudah sudah oblak ini ya dengan kualitas dan harga segitu lumayan lah 2 tahun jadi kita nanti mau ganti pasang yang ini nah bersamakan bareng ini kurangnya sama tapi ini lebih ringan dan ini lebih berat ini kita kesat coba kita pasang ya ini untuk merek 3-5 ini sudah dibawakan murnya atas bawah sepertinya dulu kalau yang merek ini gak ada sih jadi kita bawa pakai mur bawaannya coba nanti kita tetap pakai yang baru ini dan menggunakan mur bawaannya aja kita pasang nanti guys setelah kita pasang seperti ini atas bawahnya sudah masuk masuk untuk kita kencangi ya oke ini sudah kita kencangin ya kita bisa menggunakan kunci sok ini lebih kencang lebih keras dia tapi untuk yang bagian dalam kita menggunakan kunci pas kunci pas ya guys oke guys beginilah penampakannya setelah kita pasang kita kencangin jangan lupa bootnya kita kencangin dan begitu pula juga yang disebelah kiri nanti seperti itu juga ya guys demikian tutorial cara pemasangan link stabilizer dan menggunakan 3-5 merk 3-5 made in japan semoga tutorial ini bisa membantu kalian guys ya oke sampai disini guys sampai disini dan berjumpa lagi di tutorial berikutnya terima Terima kasih.